Antara Investor-investor Investor-investor Maimun Dapilabang ya Maimun Dapilabang Maimun Dapilabang Aku mau denger ini Abang akan berhadapan sama Aguan Isak Charlie Benny Basri Dengan konsep tol sungai Tol sungai Ya itu Ini bang hasil Manipolitik aku bilang Ini hasil manipolitik Yang diterapkan Edi Ramayadi Ada Dildil Ada Dildilan Ada Dildilan Dan ini adalah Karena bang Dapilabang situ loh Itu luas Kepentingan Benny Basri nya Bukan kepentingan Bukan kepentingan masyarakat Abang boleh survei tanya masyarakat Bahwasannya Selama ini kan masyarakat itu Terjudge Masyarakat yang buang sampah Apa yang buang sampah Padahal itu hanya kepentingan investor Sorry aku agak Lenceng karena Ini Ini contoh Contoh real bang Contoh real Bahwasannya kepentingan Kepentingan investor Itu adalah Kepentingan Tuhan Di Di tatanan negara ini Kepentingan investor Ada kepentingan Tuhan Kepentingan rakyat Itu bukan kepentingan Tuhan Di Indonesia Untungnya kita tinggal di Kota Medan Sumatera Utara Dan sampel nyatanya itu Itu sampel nyata Kenapa aku bahas Aku-aku Nangkat tol sungai Dikernakan Aneh aku rasa Seperti dia dilantik Karena sebelum dia dilantik Kampanye ke sungai terus Edi Kampanye ke sungai Sungai Dili itu Market dan itu Adalah Voters dia Itu voters Karena politik identitas yang dibangun Edi itu jelas Nyata Dia pro Akan umat muslim Ya Rata-rata disitu Kita bisa mapping area Dan Ketika dia terpilih Proyek itu Berjalan Ya Itulah hasil Dia Manipolitik yang dilakukan Para investor mungkin Mungkin Ke dia Karena dia gak cross check loh Dia gak cross check Tiba-tiba dia Dia sebutkan Ini gawat nih bang Ini gawat Gue bilang Karena Satu sisi sebenarnya Masyarakat kita pun Gagal di edukasi bang Gagal di edukasi Aku sepakat dengan bang Hafen Digagal di edukasi Karena Edukasi pendidikan politik Yang real itu sebenarnya Partai politik Kalau bang bilang Budget Partai politik Yang dia terundang-undang itu Kecil Aku enggak Itu besar Makanya Kenapa orang berlomba-lomba Untuk membangun Partai politik Karena itu Bantuannya jelas Bantuannya jelas Dan Segmentnya pun Enak bermainnya disitu Makanya Manipolitik Ya Manipolitik itu Wajib memang bang Wajib Cuma Untungnya ada sosok Ada sosok Bang Bang Siaan ini Karena ada Anak Eldin duduk Bang Anak Eldin duduk Anak Abdillah duduk Ya kan Ini bang Siaan Anak TV juga Kalau kita Ngambil track recordnya Anak TV juga Duduk Tapi kan Kurang modal Kurang modal Cuma bang Di Dewan itu Akan berubah Sehebat-hebatnya Sebaik-baiknya Akan menjadi setan Saya Menemukan Saya menemukan itu Bang Sebaik-baiknya Mau PKS Mau apa Ya PKS Nyata loh Ada potongan-potongannya Dan PKS Bekerja Coba kadernya Cepat ya bang Coba kadernya cepat Kalau perkara yang lain Itu makanya Ketika duduk Ketika duduk Embel-embel partai Selalu dibawa Makanya Itu yang harus Bapak suara kan Untung ya Untung ya Tunggal atau Bidua nih bang Bidua Untung Bidua nih bang Mau ya Senerjik ini dua Jadi Ada Suasana baru Untuk Berkutak-kutak Disitu kan Karena Kemarin aku Diskusi sama Bang Siaan pun Komisye Sedap ini Diambil Bang Siaan Sedap ini Komisye yang Ada pembangunan Pembangunan Karena Yang menguasai Negara ini Ada investor bang Kalau aku Sepakat Negara ini Dipecah aja Udah Mau federal Sekalian federal lah Kenapa Gampang kali Menguasai negara ini bang Gampang kali Menguasai negara ini Cukup pegang presiden Ya kan Institusi Institusi Penegah hukum Jadi Berang Dan Kejadian lagi Ini Pilkada Dili Serdang Bang Pilkada Dili Serdang Paluta Paluta Yang Paluta luar biasa Lawan kotak kosong Dan Dili Serdang Bang Tarteng Dili Serdang itu Enggak diloloskan Tidak diloloskan Dan itu Dari ditunggulang Itu udah Dari ditunggulang Dan Tidak diloloskan Padahal Waktu ditunggulang Di Bawas lunya Panwas lunya Terbukti Suaranya Mencukupi Dan Ini Ini yang akan terjadi Di kota Medan Kenapa Bicara investor Investor itu Pemain caturnya Jadinya Kita Bidak-bidak caturnya Yang gampang disetir Makanya Untuk menghilangkan Politik Uang Di kota Medan Susah Susah kali Bingung kita Teori apa yang harus dibangun Gak usahkan di kota Medan Tanah Karo lah Potong Aku bingung Tanah Karo Toba Asah Dari Ada Ada budget-budgetnya Udah ada budget-budgetnya Makanya Bingungnya ini Makanya Kalau aku berharap Yaudah lah Pecah-pecah Atau Bencana alam lah Ya kan Biar Biar enak Menatau lang ya Bingung kita revolusi bang Reformasi aja beda Reformasi yang udah terjadi Ya kan Yang katanya Abang-abang kita Dia adalah penggagas reformasi Ya kan Tiba-tiba bermain juga Sekarang Oposisinya Bingung kita oposisinya Makanya Ini luar gasa banget Diputarnya Terus kan Bicara uang Bicara uang Ya kan Diputarnya Dan gak ada titik temu Sebenarnya bang Gak ada titik temu Ya balik kerajaan Gak mungkin Ya kan Banyak kali ada kerajaan Batak nanti Awak yang bingung Memang ini kan Melayu bukan Batak bukan Ya kan Mako ikut mana kita Tepat salah Masuk apa Afatar aja lah Ya kan Eng Aku Bingung Ini Cuma dua orang Partai Kakak itu Karena kakak itu ekstrim Gali Asal ngomong kan ekstrim Bang Kita plural Apa Bang Bullshit Aku bilang Bullshit Bang Dana kampanye Dana kampanye Media televisinya Itu gak terudit loh Dibilangnya dari Panding loh Pandingnya siapa Makanya Sistem kita itu kan Yang salah itu Bingung KPU ya sebenarnya KPU nya Jadi KPU Bawaslu itu Aturannya Ambigu Ya laporan Dana kampanye Laporan dana kampanye Setelah laporan Dan penegah hukum Laporan dana kampanye Ketika Ada Peningkatan Peningkatan Kekayaan Ya kan Itu gak Teraudit Seharusnya kan Bisa diaudit Makanya Sekali lagi Selamat bertugas Bang Dikenakan Pas abang bertugas 2020 menanti Pasti Manuver-manuver Politik Akan Enak Biasanya pendatang baru Pokal Bang Aku 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 Sempat 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 Bang Di Ngepost Di DPRD Medan DPD Sumut Ya kan Kalau Mau Jangan Berubah Jangan Berubah Dan coba Cari-cari Yang soft Karena Abang akan Menghadapi Alam Yang lebih real Ketika Abang berkempen Ada yang menolak Apalagi Abang udah Anggota Dewan Ah Pelik Kali Keusiaan Memang betul Bang Jangan kan itu Bang Ini aku review Kami pernah Aku pernah Jadi Coba Kepengen Jadi ketua Salah satu Cabur Ya kan Cabur itu Kita Nguasai Medannya Mainannya Kita Nguasai Tok Sekeliling Kita Kan Menanya Kok ada Duit Kata Ya Oh Mak Duit Aku Gak Mau Nguasai Duit Tapi Kalau Ini oke Ya kan Ya Alhamdulillah Gak Tepilih Bang Ya kan Balik lagi Ke Cabur lagi Cabur lagi Friksion Memang Disitu Alhamdulillah Tepilih Tim kita Tepilih Masalahnya Masalah SK Lagi Masalah SK Yang Tetap Yang Predigmanya Paradigmanya Uang Itu Adalah Dewa Pejabat Itu Adalah Dewa Alhamdulillah Bang Ya Sama Kayak Bang Tanpa Duit Ada Lokasi Porkot Budgetnya Cuma 3 juta Alhamdulillah Terlaksana Porwil Terlaksana Makanya Cari Sekutu Nanti Kalau Bisa Anah L Gim Sekutu Abang Karena Ketika Yang Muda Bersekutu Wow Dia Wow Dia Kan Karena Masa Depan Kota Medan Adalah Dis Ini Real Di Pilkada Kota Medan 2020 Dan Calek Calek Yang Ini Ketika Ini Nggak Benar Prosesnya Maka Masyarakat Medan Menjadi Ikan Robot Robot Yang Bekejar Dikejar Waktu Dikejar Waktu Yang Sibuk Mencari Uang Dia Bingung Untuk Berwisata Berwisata Aja Kita Bingung Bang Gimana Lebih Enaknya Wisata Kalau Bang Enak Di Johor Kalau Kami Di Bingung Bami Kami Di Tengah Medan Kota Ini Tajam Bingung Kita Berwisata Tengah Tengah